Transfer Lintas Suramadu, Persebaya Surabaya kabarnya gaet 3 pemain Madura United Persebaya Surabaya kabarnya akan memanfaatkan momentum Exodus Madura United setelah Liga 1 2023-2024 berakhir. Beberapa pemain Madura United ternyata sudah dibidik Persebaya Surabaya untuk musim depan. Sejauh ini ada 3 pemain Madura United yang masuk dalam radar Persebaya Surabaya untuk didatangkan pada bursa transfer mendatang. Satu pemain di antaranya merupakan bekas Persebaya Surabaya pada musim 2019-2023, yakni back tengah Koko Ari Araya. Khusus untuk Koko Ari tentu lebih mudah didatangkan karena jebolan diklat Persebaya Surabaya dan masih memiliki hubungan baik. Sayap kanan Madura United, Malik Risaldi menjadi bidikan Persebaya Surabaya untuk menambah daya gedor di sektor penyerangan. Kabar masuknya nama Malik Risaldi ke dalam lis belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Eddo Zip Bola, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Peluang Persebaya Surabaya mendapatkan Malik Risaldi dari Madura United untuk musim depan terbuka lebar. Malik Risaldi tercatat mampu mengoleksi 8 gol dan 3 asis dalam 29 pertandingan bersama Madura United musim ini. Dengan catatan tersebut, sangat wajar Persebaya Surabaya kepincut untuk menggaet Malik Risaldi. Persebaya Surabaya mulai bergerak mencari pemain asing baru untuk memperkuat tim mengarungi Liga 1 2024-2025. Satu di antaranya gelandang Madura United, Hugo Gomez yang kabarnya sudah 50 persen bakal merapat ke Persebaya Surabaya. Kontrak Hugo Gomez dengan Madura United selesai pada akhir musim Liga 1 2023-2024. Musim ini, Hugo Gomez berhasil mengemas 7 gol dan 6 asis dalam 25 pertandingan Madura United. Liga 1 mulai lagi tanggal 15 April Paul Munster rombak jadwal latihan Persebaya. Liga 1 akan bergulir kembali sudah sampai ke telinga Paul Munster. Pelatih kepala Persebaya Surabaya itu berujar jika tak masalah dengan jadwal lanjutan Liga 1 tersebut. Meskipun jadwalnya sangat mepet dengan libur lebaran, Munster malah mengaku senang mendengar informasi tersebut, ia pun sudah bisa mengatur ulang porsi latihan bajol ijo. Setelah mendapat kabar itu, sekarang kami tahu detail kapan kami bermain, jadi, kami bisa mengatur jadwal latihan. Semua pemain dalam kondisi bagus, kami akan menyiapkan rencana latihan sampai akhir April, ujar Paul Munster ketika sesi latihan malam Persebaya, tanggal 4 April tahun 2024. Terima kasih telah menonton!